Intro Hai first donors, kemaka bernah dan mangsa dena dengan saya si otong kembali lagi di channel dingali film Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Taichi Master yang rilis pada tahun 2022 Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Film pun diawali dengan diperlihatkannya Pasukan kerajaan dari dinasti Song yang dipimpin oleh jenderal perang bernama Wailin Yang saat ini akan berperang melawan pemperontak kerajaan yang terdiri dari Sekte Iblis dan Sekte Bai Yang langsung dipimpin oleh Yilong Dan maksud tujuan pemperontakan ini untuk mengawasai wilayah kerajaan Terlihat pasukan pemperontak berhasil memasuki wilayah kota Dan menghabisi setiap prajurit kerajaan yang berjaga di sana Di saat para prajurit kewalahan melawan para musuh Tiba-tiba datang seorang pria overpower dari Sekte Wuji bernama Jun Bao Yang ditemani adik seperkuruannya bernama si Mei Yang langsung membantai para pasukan pemperontak tersebut Sementara prajurit wanita dari Sekte Iblis telah berhasil mencuri sebuah kunci Yang dipegang oleh Jun Bao Dan diberikan langsung kepada Yilong Yang ternyata itu merupakan kunci tahanan ketua Sekte Iblis Yang saat ini telah terkurung di Sekte Wuji selama 12 tahun Dan wanita tersebut menyarankan kepada Yilong untuk segera mundur dari sana Mengataui saat ini pasukan kerajaan telah mendapatkan bantuan dari Sekte Wuji Di akhir pertarungan tersebut Tiba-tiba si Mei telah ditangkap oleh pasukan musuh Dan Jun Bao yang mengataui hal itu pun langsung mengejarnya Di dalam perjalanan Tiba-tiba kuda pasukan musuh tidak mau melanjutkan perjalanannya Sehingga pemperontakan tersebut yang telah membawa si Mei terjatuh Yang ternyata di sana ada sekor monster yang melintas di wilayah tersebut Dan tak lama kemudian Jun Bao pun akhirnya telah sampai di sana Yang secara tiba-tiba monster ulat itu pun menampakkan dirinya Yang ingin memangsa mereka semua Bahkan seketika datang seorang wanita cantik bernama Yu Er Yang ternyata dia merupakan majikan dari monster ulat tersebut Kedatangannya ini untuk memperingati mereka dikarenakan telah memasuki wilayah kekuasaannya tanpa izin Dan Jun Bao yang mengetahui hal itu pun langsung menjelaskan Jika ia tidak sengaja melewati wilayah ini Hanya dikarenakan ingin menolong si Mei yang telah dibawa oleh pemberontak tersebut Yu Er yang mendengarnya pun langsung memaafkan dan menyuruh mereka untuk segera pergi dari sana Namun Jun Bao yang merasa terkagum dengan kecantikan wajah dari Yu Er Hanya bisa terdiam dan terpanah melihatnya Setelah peperangan telah selesai Di pusat kota terlihat Jenderal Weylin mendatangi wali kota yang saat itu sedang makan di sebuah kedai Yang kedatangannya ini untuk meminta sang wali kota memberikan bantuan pasukan tambahan di perbatasan Dikarenakan kemungkinan besar pasukan pemberontak akan menyerang kembali Mengingat pasukan kerajaan saat ini hanya tersisa sedikit Namun wali kota yang mendengarnya malah memarahi Jenderal Weylin Dikarenakan telah mengganggu waktu istirahatnya Setelah sang jenderal pergi dari hadapan sang wali kota Terlihat ia sangat kecewa dengan keputusan tersebut Yang dimana saat ini pasukan kerajaan yang berada di perbatasan tidak mendapatkan bantuan prajurit Bahkan bantuan makan pun tidak ada sama sekali yang membuat mereka di sana kelaparan Dan tak lama kemudian Jun Bao pun datang ke sana untuk menghiburnya Yang ternyata Jun Bao merupakan sahabat kecilnya Setelah itu Jun Bao pun pergi ke sebuah penjara bawah tanah yang terletak di sekte Wuji Yang dimana di dalamnya terdapat seorang kakek tua bernama Tian Xing Yang merupakan ketua sekte iblis Dan kedatangan Jun Bao ke sana merupakan tugas untuk menjaga kakek tua tersebut Bahkan ia pun berlatih bersamanya tentang Kung Fu Tai Chi Hal inilah membuat kekuatan Jun Bao melebihi para teman seperguruan Yang ternyata Tian Xing ini telah dikurung hampir 12 tahun lamanya Oleh sekte Wuji yang bekerjasama dengan 8 sekte lainnya Dikarenakan dianggap memiliki kekuatan dasyat yang dapat membahayakan umat manusia Jika disalahgunakan Oleh karena itu latihan Xing ini ditahan di ruangan bawah tanah Dengan pengamanan yang sangat ketat Setelah itu Jun Bao pun kembali menemui para murid dan para master di sana Yang ternyata saat ini sedang diadakan sebuah pertandingan Untuk memperebutkan posisi sebagai ketua sekte Wuji Dan Jun Bao pun harus melawan salah satu murid di sana Yang dianggap oleh mereka paling kuat di antara murid lainnya Yang pada akhirnya Jun Bao pun memenangkan pertandingan tersebut Dan menjadi ketua sekte Wuji nantinya Singkatnya di markah sekte Iblis Terlihat Yu Ar mendatangi tempat tersebut setelah sebelumnya mendapatkan undangan dari mereka Yang ternyata Yu Ar merupakan anak dari ketua sekte Iblis Yang saat ini ditahan oleh sekte Wuji Dan maksud tujuan mengundang Yu Ar ke sana adalah untuk mempertemukannya dengan Hilong Yang merupakan ketua dari sekte Bai Untuk bekerjasama dalam menghancurkan sekte Wuji saat ini Dan di sana Hilong pun mengatakan jika Yu Ar menerima kerjasama ini Maka ia akan memberikan sebuah kunci tahanan Yang ia dapatkan dari tangan Jun Bao di peperangan sebelumnya Dan itu merupakan kunci untuk melepaskan ayahnya yang saat ini ditahan oleh sekte Wuji Namun Yu Ar yang mendengarnya justru menolak tawaran tersebut Dikerenakan ia tidak ingin bekerjasama dengan seorang penjahat Sehingga terjadilah pertarungan di sana Yang membuat Yu Ar harus terkena serangan dari seorang pria bertopeng Yang membuat Yu Ar langsung melarikan diri dari tempat tersebut Dan kemudian pria bertopeng ini pun melarang untuk mengejarnya Dikerenakan Yu Ar akan mati dalam waktu 3 hari Sebab pukulan telapak tangannya itu sangatlah beracun Di tempat lain terlihat Jun Bao sedang membuat pil penyembuh untuk dirinya sendiri Dikerenakan sebentar lagi ia akan berpetualang untuk mencari kunci Yang saat ini hilang entah kemana Yang tanpa ia sadari jika kunci tersebut sudah berada di tangan Yilong Di tengah perjalanannya Jun Bao yang saat itu sangat haus Ia pun akan mengambil arah tersebut untuk diminum Namun secara tiba-tiba monster ulat datang dan langsung mengambilnya Yang membuat Jun Bao pun harus mengejarnya demi mendapatkan araknya kembali Setelah menemukan botol araknya Yang tanpa diduga ia pun menjumpai Yu Ar yang sedang sekarat Akibat terkena racun sebelumnya Mengetahui hal itu dengan segera Jun Bao pun langsung mengambil pil racikannya Untuk diberikan kepada Yu Ar Melihat racun tersebut sangatlah kuat dan tidak bisa sembuhannya dengan sebuah pil Ia pun berusaha mengeluarkannya dengan menggunakan tenaga dalamnya Yang membuat Yu Ar berhasil mengeluarkan racun tersebut dan sembuh kembali Singkatnya di malam harinya Terlihat sekte Wu Ji diserang oleh sekte Bai yang bekerjasama dengan sekte iblis Dan kedatangan mereka ini untuk membebaskan ketua mereka yang ditahan di ruangan bawah tanah Dan dengan kekuatan seadanya pasukan sekte Wu Ji berusaha bertarung dengan mereka Dengan bersamaan Jun Bao pun mendengar bunyi lonceng dari sekte Wu Ji Yang menandakan jika sektenya telah diserang dan membuat Jun Bao pun langsung pergi ke sana Sementara saat ini sekte iblis berhasil memasuki penjara bawah tanah Tempat dimana ketua mereka ditahan Dan dikerenakan sudah mempunyai kuncinya Dengan mudah mereka pun berhasil melepaskan sang ketua dari sana Tak lama kemudian para master bersama para muridnya pun telah sampai disana Dan langsung menghadangnya Namun Tian Xing yang sudah lama tidak mengeluarkan kekuatannya Ia pun dengan sadis membunuh mereka semua Bahkan ketua sekte Wu Ji yang datang untuk menghadapinya pun tak sanggup melawannya Singkatnya Jun Bao yang telah sampai disana Ia pun sangat terkejut melihat para murid dan para master telah terbaring lemas tak bernyawa Kemudian Jun Bao dikejutkan dengan terlepasnya ketua sekte iblis tersebut Sehingga ia pun baru menyadari jika kuncinya telah dicuri oleh wanita itu dalam peperangan sebelumnya Dan di saat itu juga ia melihat gurunya yang sudah tak berdaya setelah kalah melawan Tian Xing Kesedihannya pun bertambah di saat sang guru memberikan pelakat ketua sekte Wu Ji Yang menandakan sang guru sudah tidak bisa bertahan hidup dan menyerahkan ketua sekte pada dirinya Di pagi harinya di sebuah danau terlihat Jun Bao meratapi kesedihannya dikarenakan ditinggal oleh sang guru dan teman seperguruannya Sementara di malam harinya Yu Er yang sedang memainkan serulingnya Seketika ia dikagetkan dengan seseorang di balik sana Yang ternyata itu Tian Xing yang merupakan ayahnya Dengan rasa rindu ia pun segera memeluknya Dikarenakan sudah 12 tahun lama nyata berjumpa dengan sang ayah Di saat itu Yu Er menceritakan jika sekte iblis sudah ternoda Dikarenakan telah bersekongkol dengan sekte Bai Dalam membasmi dunia persilatan dan menyerang kerajaan Song Mendengar cerita tersebut sebenarnya sang ayah tidak menyukai anak buahnya menjadi pemberontak Namun dirinya menyetujui mereka karena dianggap sebagai balas tendamnya terhadap dunia persilatan Yang menghubung dirinya 12 tahun yang lalu Hingga menyebabkan dirinya terkurung bahkan membuat sang istri tewas Namun seketika ia sangatlah marah di saat mendengar jika Yu Er diserang oleh anak buahnya sendiri Di saat ia berada di markasnya Tanpa basa-basi ia pun langsung mengancam anak buahnya Dikarenakan sebelumnya mereka telah menyerang Yu Er Namun tak lama kemudian datang pria bertopeng yang mengatakan Jika Tian Xing sudah tidak pandas menjadi ketua sekte iblis Dan mendengar hal tersebut Tian Xing pun langsung menyerangnya Namun ternyata dengan mudanya pria bertopeng itu mematakan serangan tersebut Di tempat lain terlihat Jental Wailin mendatangi wali kota untuk kedua kalinya Dalam permohonannya itu untuk mengirim surat pada sang kaisar Agar memberikan bantuan pasukan dan makanan keperbatasan Namun wali kota yang mendengarnya justru langsung memenjat sang jenderal dari jabatannya Bahkan ia mengatakan kalau dirinya tidak akan mengirim bantuan pasukan dan makanan Dengan lebih memilih menyerahkan wilayah tersebut kepada pemberontang Dan mendengar itu membuat sang jenderal sangatlah marah Di tengah kemarahan yang memuncak tanpa diduga Jun Bao pun datang mengunjunginya Jun Bao yang saat ini sedang bersedih meminta jenderal Wailin untuk bekerjasama dengannya Dikarenakan saat ini ia akan menemui delapan ketua sekte untuk menyerang dan memusnahkan sekte iblis Namun sang jenderal mengatakan bahwa sekte iblis sudah bersekongkol dengan sekte Bai Meskipun sudah meminta bantuan kepada delapan sekte untuk bekerjasama Namun itu tidak akan mampu mengalahkan mereka Akan tetapi Jun Bao yang memiliki dendam kepada sekte iblis atas kancuran sektenya Ia pun akan tetap berusaha demi mempertahankan kebenaran Singkatnya di malam berikutnya Terlihat salah satu ketua sekte lainnya telah dirantai oleh seseorang misterius Untuk dijadikan tumbal agar mendapatkan kekuatan hitam yang sangatlah kuat Dan orang tersebut adalah pria bertopeng Kemudian disana terlihat siluman bermuka dua Memberikannya saran untuk mengambil kristal monster ulat milik ketua sekte iblis Untuk menambah kekuatannya hingga tak ada yang menandingi Sedangkan saat ini Jun Bao bersama si Mei telah sampai di sebuah lembah Tempat para ketua sekte berada Dengan tujuan untuk berdiskusi dalam merencanakan penyerangan terhadap sekte iblis nantinya Ia pun langsung menyapa mereka namun tidak ada satupun yang menjawab sapaan tersebut Yang ternyata para ketua sekte telah mati dibunuh oleh seseorang yang tak lain adalah ketua sekte iblis Dan hal tersebutlah membuat Jun Bao sangatlah marah hingga kemudian menyerangnya Namun di tengah pertarungan, Yu Er datang dan melarang sang ayah menyerang Jun Bao Di sana ia pun langsung menceritakan jika Jun Bao pernah menyelamatkan nyawanya Dan Tian Xing yang mendengar cerita tersebut langsung memaafkan Jun Bao dan berniat akan pergi dari sana Namun seketika mereka mendapatkan serangan dari pria bertobeng Dengan langsung mengancam Tian Xing yang dianggap melanggar kesepakatan bersama Sehingga pertarungan pun terjadi di sana Yang pada akhirnya pria bertobeng pun berhasil mengalahkan Tian Xing hingga sekarat Dan Jun Bao yang mengetahui jika itu merupakan ayah dari Yu Er Ia pun mencoba menyelamatkannya Namun Jun Bao bukanlah lawan dari pria bertobeng tersebut Dan betapa terkejutnya Jun Bao yang mengetahui jika pria bertobeng itu adalah Jendral Wei Lin Yang merupakan sahabatnya sendiri Di sana sang Jendral menceritakan bahwa penyerangan ke markas sekte wuji merupakan idenya Agar tidak ada lagi yang membantu kerajaan Hal ini ia lakukan karena ingin memperantas petinggi kerajaan yang korupsi Dengan begitu ia bisa menguasai kerajaan dan mentata kembali Demi perdamaian dan kemakmuran rakyat nantinya Bahkan ia pun mengatakan jika ia telah berhasil membunuh para petinggi kerajaan Terutama sang wali kota Dan setelah itu ia pun menarik si Mei dan mencekiknya Melihat kondisi tersebut Tian Xing langsung memanggil monster ulatnya Demi menyelamatkan putrinya dan Jun Bao untuk membawa mereka pergi dari sana Sedangkan dirinya berusaha menyerang Wei Lin dengan sisa kekuatannya tersebut Hingga di akhir pertarungan Tian Xing pun harus menghempuskan nafas terakhirnya Setelah jauh pergi dari sana Jun Bao pun mencoba menyadarkan si Mei yang sudah kritis tak berdaya Dengan pesan terakhirnya Si Mei berpesan kepada Jun Bao agar tetap selalu menyayanginya meskipun dirinya sudah tiada Dan pada akhirnya si Mei pun harus menghempuskan nafas terakhirnya Dengan penuh kesedihan Jun Bao pun memakamkannya di sana Namun tiba-tiba ia diserang oleh siluman wanita dan siluman bermuka dua Sehingga terjadilah pertarungan di sana Dengan serangan bertubi-tubi membuat Jun Bao tak berdaya dan jatuh ke dalam sungai Namun ternyata di dalam sungai inilah kajaiban telah terjadi Yang secara tiba-tiba Jun Bao kembali tersadar Dan mendapatkan kekuatan yang begitu dasyat dari tetua terdahulunya Yang membuat Jun Bao kembali dan melawan mereka berdua Sehingga terjadilah pertarungan kembali dan membuat Jun Bao mengalahkan mereka hanya seorang diri Sementara saat ini di Sekte Bai Di sana terlihat Hilong memerintahkan pria bertopeng untuk memimpin penyerangan ke wilayah tengah Untuk membunuh para pasukan kerajaan yang berada di sana Demi merebut kekuasaan wilayah tersebut Dan dengan imbalan jika misi ini berhasil maka pria bertopeng diangkat sebagai wakilnya Akan tetapi pria bertopeng yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi Ia pun menolak perintah tersebut Bahkan dengan tegas ia mengatakan Hilong yang harus menjadi bawahannya Di saat pria bertopeng akan membunuh Hilong di sana Secara tiba-tiba Yu Er pun datang menyerangnya Namun Yu Er bukanlah lawannya Dan di saat itulah Jun Bao pun kembali untuk membalaskan dendamnya Atas kematian guru dan teman-temannya di Sekte Wuji Namun Jun Bao yang memiliki hati yang baik Ia pun memberikan satu kesempatan kepada Jendral Wailin untuk secepatnya kembali ke jalan yang benar Dikerenakan apa yang dilakukan Jendral Wailin adalah salah Akan tetapi Jendral Wailin yang memiliki ambisi untuk menguasai kerajaan Ia akan tetap pada pendiriannya Sehingga terjadilah pertarungan di sana Di tengah pertarungan tersebut Monster ulat pun datang untuk membantu Jun Bao Dan Jendral Wailin yang kekuatannya tidak sebanding dengan Jun Bao saat ini Ia pun mencoba mengambil kristal yang berada di monster ulat tersebut Agar dirinya menjadi lebih kuat lagi Dan hal tersebut membuat monster ulat itu harus tewas di sana Setelah kristal itu dimakan olehnya Jendral Wailin merasakan energi kekuatannya semakin bertambah kuat Bahkan hingga dua kali lipat dari kekuatan sebelumnya Namun tiba-tiba batu besar menimpa mereka dengan garasnya Yang membuat Jun Bao tak sederkan diri Di dalam bawah sadarnya Jun Bao pun kembali mendapatkan kekuatan yang begitu besar dari tetua terdahulunya Yang membuatnya berhasil mengalahkan Jendral Wailin untuk kedua kalinya Dan akibat terkena serangan dari Jun Bao Membuat tubuh Jendral Wailin merasakan kelumpuhan Akan tetapi dia yang memiliki ambisi besar membuatnya pantang menyerah dan terus melawan Jun Bao Hingga pada akhirnya pertarungan tersebut dimenangkan oleh Jun Bao Yang berhasil membunuh Jendral Wailin di sana Dan singkatnya keesokan paginya Terlihat Yuara akan pergi berpetualang untuk menjalani hidupnya yang lebih tenang Sementara Jun Bao akan tetap di kerajaan Song Dikarenakan dia sudah berjanji kepada gurunya untuk menjadi ketua Sekte Wooji Dan setia menjaga kerajaan tersebut Dan film pun tamat Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton film ini Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit ulang dari Ning Ali Film Si Otong Odoriri dan Salam Sun Daners Sampai jumpa di video selanjutnya silahkan komentar di bawah ini